Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan berjudul Kayu Salib. Saya yakin dan percaya saudara-saudari tahu ya atau sering mendengar tentang Kayu Salib. Bahkan kita semua yang ada disini telah dibaptis, telah mengakui dan percaya Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita di Kayu Salib. Untuk menembus dosa-dosa kita. Tetapi bagi masyarakat umum Kayu Salib ini adalah bentuk salah satu hukuman. Hukuman mati yang bisa dikatakan sadis atau tidak berperi kemanusiaan. Ya mungkin zaman sekarang sudah jarang ya. Dulu zaman Tuhan Yesus ya. Kita tahu di sebelah Tuhan Yesus sebelah kiri dan sebelah kanan ada penjahat yang disalibkan. Jadi Kayu Salib itu dipakai untuk menghukum penjahat. Tetapi bagi kita umat Kristen Kayu Salib adalah anugerah. Karena Tuhan kita telah mati di Kayu Salib untuk menembus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita akan sama-sama melihat, merenungkan nilai daripada Kayu Salib. Yang pertama, pikulah Salib dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salib itu seperti mata pelajaran. Bagi kita, yang namanya mata pelajaran itu ada ujiannya. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, Rasul Paulus. Ada di suatu masanya Paulus memohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkannya. Untuk mengangkat duri daripada tubuhnya. Tetapi kita tahu, Tuhan berkata kepada Paulus, Cukuplah kasih karunyaku. Sejak itulah Paulus harus hidup berdampingan dengan duri di dalam tubuhnya. Dan kita lihat sampai akhir hayat kehidupan Paulus, dia terus setia melayani Tuhan walaupun harus tetap hidup bersama duri yang ada di dalam tubuhnya. Kalau ibarat sekolah Paulus lulus ujian. Ujian yang Paulus terima yaitu duri yang membuatnya begitu sakit, yang dia harus alami, tetapi dapat ditanggung oleh Paulus. Seperti mata pelajaran, kita tahu anak-anak, bagi yang punya anak-anak ya, atau mungkin saya yakin percaya semua juga pernah melewati masa-masa sekolah. Menempatkan mata pelajaran, pasti ada ujian. Kenapa? Untuk mengetahui seberapa kemampuan daripada anak-anak tersebut mengenai mata pelajaran-mata pelajaran tertentu. Ya belakangan ini, 1-2 minggu ini anak-anak sudah atau masih dalam proses mites ya, ujian tengah semester. Dan beberapa sudah mendapatkan nilainya. Dan demikian juga dengan kayu salib. Tetapi kayu salib bagi kita adalah mata pelajaran rohani, yang dimana setiap orang berbeda-beda. Memiliki mata pelajaran rohani yang berbeda-beda. Salib juga merupakan seperti beban. Beban di sini bisa keadaan, bisa masalah, bisa juga tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seperti pelayanan. Tapi tentunya jangan jadikan atau melakukan itu dengan terpaksa. Seperti kita melakukan pelayanan pasti tidak boleh terpaksa. Tapi harus kita lakukan. Kita yang sudah dibaptis menjadi murid Tuhan, kita harus mulai mengambil pelayanan. Kita yang sudah berkeluarga harus menjalani kehidupan. Berkeluarga dimana nanti harus bekerja untuk anak-anak sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang lain-lain. Setiap orang memiliki salib tersebut. Tetapi kadang-kadang manusia ini suka iri. Melihat, wah enak ya. Si A kaya, sukses lagi. Itulah manusia dia. Iri dengan salibnya orang lain. Padahal salib yang orang si A tersebut alami, apakah kita dapat merasakannya? Apakah kita juga bisa mengalaminya? Belum tentu. Karena itu marilah kita fokus terhadap salib kita. Terhadap beban kita. Kita ingin bertukar peran dengan orang lain. Tentunya tidak bisa. Karena setiap manusia, setiap daripada kita, kita punya salib masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap salib kita? Alkitab mengingatkan kita. Pikulah salib, ikutlah dia. Kita akan buka Matius 16, versi 24. Matius 16, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Kita juga baca ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di ayat 24 kita melihat Tuhan berkata, Kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita harus menyangkal diri memikul salibnya dan memikul aku. Saya yakin dan percaya kita yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis, setelah kita keluar dari air menerima baptisan, pada saat itulah kita mulai memikul salib kita. Pertanyaannya mau gak kita pikul? Pertanyaannya mau gak kita menjadi murid Tuhan Yesus? Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pikul salib dan ikut. Ikut Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan mengambil keputusan kita dibaptis, kita sudah memiliki pengharapan. Karena nanti kita akan menerima hidup setelah kematian kita yang ada di dunia ini. Kita punya hidup kekal yang nanti akan kita dapatkan. Karena itulah orang Kristen kita boleh yakin dan percaya. Kita ada harapan setelah kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ya dikatakan di sini diingatkan, untuk mencapainya apa yang harus dilakukan? Pikul salib Tuhan. Bahkan kita akan sama-sama membuka di Lukas 14 ayat 26 dan 27. Lukas pasal 14 ayat 26 dan 27. Lukas pasal 14 ayat 26. Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya adalah apakah kehidupan kekal yang kita nantikan itu menjadi prioritas kita? Lebih besar dibandingkan, bahkan dikatakan di sini lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya. Apakah Tuhan Yesus lebih besar? Lebih prioritas utama dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pikul salib kita, kita ikut Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih besar daripada semuanya itu? daripada harta kekayaan kita, harta kedudukan kita? Kita berharap ya, seperti tadi mata ujian. Kita saat ini tidak akan tahu apakah kita bisa atau tidak. Tapi suatu saat, masing-masing dari kita akan mengalami ujian ini. Disitulah kita akan tahu seberapa besar kita mampu memikul salib kita untuk bisa mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan. Yang kedua, tutur kesusahan tetapi tidak bersedih. Tutur itu ucapan, kesedihan. Manusia ini suka mengeluh. Saya yakin saudara-saudari disini sependapat dengan saya ya. Bahwa kita dalam kehidupan kita pasti ada waktunya kapan itu bisa mengeluh. Apakah keluhannya itu baik terucapkan, keluar dari mulut kita atau ada di otak pikiran kita. Tapi pasti manusia itu biasanya punya keluhan-keluhan. Saya disini ada lima macam keluhan dari berbagai macam orang. Keluhan pertama, ada seorang saudari. menuturkan kesusahan yang dia alami. Aduh, aku melihat orang-orang kaya mengasuh dan mendidik anak-anaknya sejak kecil. Sedangkan saya, kenapa saya tidak seberuntung mereka. Mungkin saudari ini melihat ya, dia punya anak-anak tapi karena dia harus bekerja yang mengasuh mungkin saudara atau keluarganya, kerabatnya di rumah atau mungkin susternya. Tapi dia melihat orang kaya, ya suaminya aja yang kerja misalnya. Istrinya, mamahnya gak perlu kerja. Nah bisa di rumah bersama anak-anaknya. Yang kedua, ada seorang saudara yang sejak kecil percaya kepada Tuhan. Giat melayani Tuhan, tapi mengeluh. Saya tidak ngerti. Bukankah pekerjaan yang memberikan penghasilan yang stabil adalah wajar? Mengapa saya tidak dapat? Bukankah saya seperti Daniel, berdoa tiga kali sehari kehadapan Allah? Dan saya giat melakukan pekerjaan kudus. Saya bertahan dalam iman dan yang lain-lain. Mungkin para pemuda pernah ngalamin ini ya. Melihat orang lain atau teman kita atau seseorang yang kita kenal oh pekerjaannya lancar, sukses di perusahaan yang bagus penghasilannya stabil pasti ya, bagus. Tapi kita susah. Dapat pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus itu susah. Nah ini orang yang kedua. Orang yang ketiga ada suara hati bagi mereka yang mereka yang belum satu keluarga percaya kepada Tuhan. Dia katakannya Tuhan, saya setiap hari berdoa kepadamu memohon supaya keluarga saya yang belum percaya dapat tergerak percaya. Saya rindu seisi keluarga saya percaya kepadamu. Dapat bersama-sama pergi ke gereja dengan suka cita. Bahkan orang yang ingin salah satu keluarganya percaya kepada Tuhan terus berdoa tapi belum dikabulkan ya juga mengeluh. Lalu yang keempat seorang pemuda lajang yang berumur lebih dari 40 tahun dengan berat berdoa ya Tuhan saya yakin percaya harus menikah dengan saudara seiman. Saya sudah mencari dan menantikannya sekian lama tapi dimanakah belahan jiwa saya itu? Yang terakhir keluhan dari orang yang sakit. Orang yang sudah lama sakit berpikir demikian penyakit ini sudah membelit saya berbelasan tahun setiap kali membaca tentang mujiat Yesus menyembuhkan orang sakit saya ingin mengalaminya namun sekarang saya hanya bisa mengeluh apa iman saya kurang baik atau kendak Allah belum dinyatakan. Ini keluhan orang yang sakit gak sembuh-sembuh tapi sering baca kesaksian kok orang lain bisa sembuh saya tidak. Nah saudara-saudara yang kasih ilham Tuhan ya kita tahu ya tadi setiap orang memiliki salibnya masing-masing karena itu perjalanan kita disertai oleh pasang surut perasaan lalu kita harus bagaimana pada saat kita lemah kan kita harus memikul salib kita saudara-saudara yang kasih ilham Tuhan jangan kita melihat penderitaan kita dengan kaca pembesar jadi masalah yang kita sedang alami penderitaan yang kita alami seperti kita lihat dengan kaca pembesar sehingga masalahnya itu besar jadi apa yang harus dilakukan mari kita pakai teleskop kita periksa kasih karunia apa saja yang kita sudah miliki pada saat ini dan kita katakan bahwa Allah tahu segalanya Allah mengerti bebanku keadaanku dan Allah mau saya kita aku menantikan dia ini kita harus utarakan kepada Tuhan kita doakan di dunia ini kalau kita renungkan banyak sekali kemalangan yang menimpa banyak orang kalau kita melihat kejadian beberapa waktu lalu di Malang di stadion Kanjuruan itu ratusan orang meninggal di bagian dunia yang lain mungkin ada saudara-saudara yang melihat banjir besar saya lupa di negara mana ya Sri Lanka atau Pakistan gitu banjir besar masuk kota tiba-tiba saudara-saudara yang kasih ilmu Tuhan kalau saat ini kita berpikir kasih karunia apa yang kita dapatkan pada saat ini ternyata pada saat ini kita yang hadir disini terutama atau yang ada di rumah boleh merenungkan mungkin pada saat ini kehidupan kita ini lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain jadi secara dunia kita sudah bisa bersyukur sebenarnya kita masih bisa beribadah masih bisa beraktifitas masih bisa makan dan yang lain-lain ya kalau kita hitung-hitung tadi kasih karunainya seperti lagu ya hitunglah berkat Tuhan kita akan bersyukur terlebih lagi bukan hanya berkat duniawi saudara-saudara kita memiliki berkat sorgawi dibandingkan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus hal itulah kita boleh bersyukur pada saat ini walaupun kita saat ini sedang memikul salib yang berat tapi kita boleh bersyukur kita ada di dalam Tuhan ada di dalam kasih karunia Tuhan pada saat ini saudara-saudari yang sedang beribadah saya dan saudara-saudari mungkin ada yang salibnya sedang ringan tidak ada masalah puji Tuhan cukup tapi pada saat yang sama mungkin diantara kita pada saat ini yang hadir disini beribadah ataupun yang di rumah menengahkan firman Tuhan ada yang sedang memikul salib yang berat entah anaknya sakit entah dirinya sakit entah ada masalah keluarga apapun itu marilah kita melihat kasih karunia Tuhan seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Elia keluarlah dan berdililah di atas gunung di hadapan Tuhan mari kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 11a 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11a dan 18 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-11a lalu firmannya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan kita baca ayat 18 tetapi aku akan meninggalkan 7 ribu orang di Israel yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia kalau kita baca kisah Elia pada saat itu Elia itu sedang ketakutan karena dia merasa sedang dikejar-kejar di hunting dicari-cari oleh Isabel untuk dibunuh tapi Tuhan berkata keluarlah artinya apa artinya Allah ingin Elia menghadapi keadaan keadaan yang terjadi saat itu dan Allah tidak membiarkan Elia seorang diri dikatakan ada 7 ribu orang yang tidak menyembah kepada Baal saudara-saudara saudara-saudari kasihlah Tuhan memang kenyataan hidup baik itu senang ataupun susah itu adalah salib yang harus kita hadapi saat ini marilah kita hadapi keadaan apapun juga baik atau tidak baik itu bersama Tuhan yang ketiga berpikir positif hidup dengan rasa cukup kalau kita sering saya yakin percaya kita sering mendengar berpikir positif mungkin kalau beberapa tahun dulu menjadi trend tapi pada saat ini bisa jadi berpikir positif sudah biasa di dalam kehidupan kita bahkan di Inggris itu adalah sekolah negeri Wellington itu mengajarkan murid-murid tentang berpikir positif di Universitas Harvard ada menjalankan subjek tentang psikologis positif di Universitas Cambridge ini di Amerika ya membentuk pusat penelitian berpikir positif berpikir positif dari sini kita bisa melihat manusia kita semua di gereja atau di luar gereja itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal jadi apalagi zaman sekarang tidak mudah untuk hidup bahagia walaupun teknologi semakin maju zaman begitu cepat berkembang kita tahu sebenarnya teknologi dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia tetapi hidup manusia semakin mudah belum tentu menjadi lebih bahagia saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita sebagai umat Kristen kita perlu menjadikan Allah kita sebagai sumber energi kita dan pikiran positif kita kita akan buka Masmur 23 ayat 1 Masmur pasal 23 ayat 1 ini ayat yang cukup terkenal ya Masmur 23 ayat 1 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku jadi di dalam Tuhan karena Tuhan adalah gembala kita sehingga takkan kekurangan aku ada sandaran kita punya sandaran yaitu Tuhan dengan bersandar dan berharap kepada Allah kita dapat menghadapi kejadian-kejadian yang sukar mengenai berpikir positif mungkin sudah merupakan pandangan umum bahwa orang yang berpikir positif memiliki kekuatan yang lebih besar pergaulannya lebih luas sehingga keberhasilan juga lebih banyak dan pada saat ada masalah tidak mudah terpukul jatuh oleh kenyataan hidup terutama dan terlebih lagi bagi kita orang-orang yang beriman walaupun kita hidup susah dengan berpikir positif dan percaya Tuhan adalah sandaran kita kita akan bisa lebih sedikit mengeluh dan pada saat apa namanya kesusahan terjadi atau keadaan berat terjadi kita bisa lebih kuat lagi bersandar kepada Allah dan tidak cukup berpikir positif tetapi kita harus menyembah Allah dengan ibadah kita kepada Allah dan hidup dengan rasa cukup kita akan buka 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8 memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar 8 asal ada makanan dan pakaian cukuplah nah saudara-saudara yang kasih alam Tuhan kita sebagai umat Tuhan sering mendengar ya kisah tentang Lazarus dan orang kaya kita maunya seperti Lazarus kita bisa masuk ke dalam surga tapi bisa gak kita hidup rela seperti Lazarus hidup di dunia ini kita terima keadaan yang terjadi yang penting adalah hidup yang kekal tetapi memang ada candaan ya maunya kalau hidup di dunia seperti orang kaya tapi nanti setelah meninggal seperti Lazarus hidup masuk hidup yang kekal tapi di dalam Tuhan tidak mungkin kita bisa menyembah kepada dua hal ya kepada mamon dan kepada Tuhan di waktu yang sama saudara-saudara yang kasih alam Tuhan mari kita berpikir positif dengan berpikir positif dan menerima keadaan yang Tuhan berikan hidup dengan rasa cukup seperti Lazarus ini menerima keadaannya maka seperti itu ibarat kita menerima salib kita ya masing-masing maka baru kita bisa mencapai perasaan yang bahagia kehidupan yang bahagia karena kita mengandalkan Tuhan nah bagian yang terakhir apakah salibmu seimbang yang namanya salib biasanya itu gini ya kayak ada ke atas ada ke samping ke atas vertikal artinya apa artinya hubungan kita dengan Tuhan horizontal ke samping artinya ada hubungan kita dengan sesama manusia nah saudara-saudara yang kasih alam Tuhan kita mungkin pernah merenungkan hal ini ya atau terpikir saya dulu berpikir mengenai kaos salib dan saya sepertinya ini menjadi kebenaran yang umum diterima oleh orang kita harus memiliki hubungan baik ke atas juga hubungan baik ke samping menjaga hubungan Allah dengan Allah begitu penting dan itu wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa kita baca kita melayani nah itu memang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan tapi apakah kita memiliki hubungan baik di horizontalnya dengan sesama kita manusia atau terbalik ya sama manusia bagus tapi terhadap Tuhan tidak bagus nah kita perlu renungkan hal ini apakah salib kita seimbang nah mungkin diantara kita saya kena percaya banyak diantara kita terus ya berlomba-lomba mengejar kesempurnaan rohani banyak diantara kita yang sudah mulai melayani Tuhan datang beribadah seperti malam hari ini kita membangun hubungan kita dengan Tuhan tapi mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita dengan sesama manusia saya katakan bisa saya katakan ada dua dunia manusia dunia manusia yang pertama yaitu terhadap saudara-saudari seiman yang kedua terhadap orang yang di luar gereja kita bisa anggota keluarga kita yang belum percaya saudara kerabat seperti paman tante atau keponakan sepupu teman-teman kita sahabat kita rekan kerja kita nah kalau dengan saudara seiman apakah kita memperhatikan mereka atau jangan-jangan kita termasuk tipe orang yang datang ke gereja habis itu tiba-tiba pulang-hilang tidak menyempatkan diri untuk bersekutu dengan saudara seiman kita yang lain saudara-saudari yang kasih alam Tuhan gereja adalah suatu wadah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi wadah berkumpulnya bisa secara umum atau secara khusus misalnya antara pemuda atau yang kelas-kelas anak ataupun disini ada komwan ada kompas dan yang lain-lain gereja sudah menyiapkan apakah kita bisa ikut terlibat dengan kita masuk di dalam wadah gereja ini kita sebenarnya ada kesempatan untuk bersekutu memang tidak mudah saya juga menjalani gak mudah kadang-kadang topik kita mengomong topik pembicaranya apa ya takutnya apa namanya apa sih istilahnya itu kayak gak gak seru gitu ya takutnya basi gitu ya ngomong apa gitu ya kadang-kadang saya juga mengalami hal tersebut tapi kalau sudah masuk dalam suatu kegiatan ada nanti masa-masa mungkin bersaksi sama-sama bersekutu ibadah dan yang lain-lain disitulah kita bisa beribadah nah bagaimana dengan dunia yang kedua yang di luar gereja apakah kita hanya di dalam bersekutu atau kenalnya orang-orang gereja saja sepertinya harusnya tidak karena diantara kita banyak ada yang punya rekan kerja ada yang punya rekan usaha ada yang punya karyawan ada yang punya saudara kerabat dan yang lain-lain tentunya kita tidak menghindar diri saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita perlu untuk memikirkan hal ini untuk keluar juga untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar saudara-saudara siiman terutama yang belum mengenal Tuhan kalau tidak bagaimana penginjilan bisa terjadi kan penginjilan itu disampaikan kepada orang yang belum percaya di sunter beberapa waktu yang lalu saya mengamati ada beberapa orang-orang yang bisa akhirnya ke gereja dan setelah sekian lama dibaptis terutama orang-orang yang cukup tua senior kalau saya mengamati ternyata itu adalah hasil apa hasil dari beberapa jemaat kita itu sengaja jalan di komplek untuk apa untuk jalan pagi beberapa yang saya tahu itu kenalnya dari situ saya gak ngalamin tapi saya mengamati tetapi saya melihat kalau tidak melakukan itu apakah ada orang-orang yang dibaptis ini pada saat ini mungkin sulit memang kita perlu menjangkau orang-orang tersebut tapi tentunya kita jangan seperti apa ya sales yang gimana apa oh pokok kalau melihat orang ini udah saya konci ini target saya kita mungkin gak seperti itu juga apa yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita membawa diri kita menjadi alat Tuhan untuk kesaluran kasih Tuhan kepada orang lain kita berteman dengan orang lain kita bersahabat dengan orang lain kita melakukan kegiatan dengan orang lain bekerja apakah orang lain tersebut bisa merasakan kasih Tuhan melalui diri kita dari perkataan kita dari perbuatan kita di sekolah anak-anak Tuhan tentunya sekolah kan banyak teman apakah tutur kata kita juga seperti yang anak-anak umum apalagi di Jakarta sebenarnya bukan Jakarta sih banyak di seluruh daerah juga anak-anak yang umum itu kata-katanya bisa kasar bisa kotor nah harusnya tidak dalam hal perkataan juga dalam hal memperhatikan orang perbuatan dan yang lain-lain intinya disini adalah bagaimana kita bisa melakukan hubungan baik terhadap sama manusia baik saudara-saudari si iman ataupun yang ada di luar saudara-saudari si iman tugasnya adalah bagaimana kita membawa diri kita menjadi saluran kasih kepada orang lain nah disinilah kita bisa merenungkan apakah kita memiliki salib yang seimbang kita harus mengejarnya karena Tuhan juga berfirman mari kita buka ayat yang terakhir Markus 12 ayat 30 dan 31 Markus pasal 12 Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini inilah nilai-nilai dari sekayu salib iman adalah urusan seumur hidup iman ini kita harus latihan terus karena merupakan satu pelajaran bagi kita seumur hidup kita pada saat kita memikul salib kita kadang salib kita mungkin kita berasa kayaknya kok berat banget gitu ya dan kita bahkan sulit untuk melangkah maju mari kita mengingat dan memohon dengan tenang kepada Tuhan agar kita berjalannya bersama Tuhan jika kita bisa berjalan bersama Tuhan kita akan dapat mampu seperti Paulus memikul salib kita sampai akhir hayat kehidupan kita selamat menikmati